Halo Pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azarin Nisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa informasi pertama, Presiden Joko Widodo berdegaskan akan mencabut izin ekspor dan izin usaha bagi perusahaan yang tidak membeduhi kewajiban domestik market dalam hal membeduhi kebutuhan pasokan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Dan berikut beritanya. Presiden Joko Widodo menegaskan perusahaan tambang batubara wajib memprioritaskan pasokan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Dalam pernyataan resminya melalui akun Youtube Sekretariat Presiden pada Senin 3 Januari 2021, Presiden meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, PT PLN Persero mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Menurutnya prioritas utama sumber daya di dalam negeri adalah pembenduhan kebutuhan domestik, baik untuk PLN maupun industri. Selain itu, Presiden juga memastikan akan mencabut izin ekspor hingga izin usaha jika ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban domestik market. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pecaputan izin usahanya. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa mendekati pelaksanaan program booster vaksinasi COVID-19 yang akan dibulai pada tanggal 12 Januari 2022. Pemerintah tengah mengkaji jenis vaksin yang akan digunakan. Dengan total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis vaksin, pemerintah siap melaksanakan booster vaksin ini guna meredam pandemi COVID-19 di tanah air. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin berdegaskan, program booster vaksin COVID-19 yang akan dibulai 12 Januari 2022 membutuhkan 230 juta dosis vaksin. Vaksinasi booster nantinya diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan setelah dosis kedua. Menkes menyebutkan, untuk jenis boosternya akan ditentukan nanti dan masih dalam penelitian. yang mudah-mudahan bisa selesai di tanggal 10 Januari. Kalau kemudian untuk vaksin Pfizer dan Moderna memang half dose dan full dose tidak ada beda dari sisi efektifitasnya, kita bisa menggunakan half dose. Maka kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis. Tapi ini masih dalam diskusi, yang nanti hasilnya akan keluar sesudah laporan dari tim profesor-profesor di Itagi menyampaikan hasilnya tanggal 10 Januari. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terus berupaya melakukan persiapan perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Madalika. Beberapa hal yang dipersiapkan seperti menediakan akupodasi dan sarana-prasarana di wilayah Madalika, serta menyiapkan desa wisata dengan homestay dan mendorong produk ekonomi kreatif. Pegelaran MotoGP yang akan diadakan pada bulan Maret tahun 2022 di sirkuit Madalika Nusa Tenggara Barat saat ini sedang dalam proses persiapan yang sangat matang oleh Kemen Parekraf RI. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus melakukan koordinasi, salah satunya adalah dengan rutin menggelar rapat sinkronisasi yang juga melibatkan berbagai pihak. Ada beberapa hal penting yang akan disiapkan, seperti menyediakan akupodasi untuk menjawab lonjakan kunjungan wisatawan ke Lombok, Pandalika dan sekitarnya, menyiapkan desa wisata dengan homestay, serta menyiapkan produk ekonomi kreatif. Menparekraf RI Sandiaga Salaudin Uno mengungkapkan, akan ada peningkatan lonjakan pengunjung atau wisatawan pada perhelatan MotoGP di Madalika nanti sebanyak 5 hingga 10 kali dari kunjungan World Superbike tahun 2021 lalu. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memiliki strategi lain, yakni datang ke Madalika dengan menggunakan kapal dari Bali, namun tetap pengginap di daerah Bali. MotoGP ini belajar dari World Superbike ada peningkatan antara 5 sampai 10 kali kunjungannya. Jadi dari kunjungan ini kita menggunakan data yang disampaikan oleh teman-teman ITDC, yang juga dikuatkan oleh pernyataan Pak Hadi sebagai ketua koordinator lapangan, dan bahwa Rp50.000 untuk tiket yang tertampung dalam tribun, dan Rp10.000 lebih untuk yang tidak atau di luar tribun ini akan menjadi acuan kita, sehingga kita harus menyiapkan mulai dari krusnya dan beberapa kesiapan lainnya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa akan ada peningkatan pariwisata di sektor ekonomi kreatif yang akan berkontribusi terhadap kebangkitan ekonomi di tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menparekraf dalam Weekly Press Briefing 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam Weekly Press Briefing 2022, menyebutkan, dengan capaian yang telah diraih oleh sektor pariwisata pada tahun 2021, dapat diprediksi bahwa akan ada peningkatan pariwisata di sektor ekonomi kreatif yang akan berkontribusi terhadap kebangkitan ekonomi di tahun 2022. Dengan hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap ekonomi dapat terus bangkit, terciptanya lapangan kerja, terutama di sisi ekonomi digital dan produk ekonomi kreatif yang mampu terus berkontribusi. Saat ini, Kemen Parekraf terus mengeluarkan kebijakan yang sangat memahami kebutuhan rakyat, yakni menyalurkan bantuan yang tepat manfaat dan tepat sasaran. Terus menciptakan lapangan pekerjaan, bergerak cepat untuk menghadirkan evolusi ekonomi Indonesia. Tentunya dengan hasil kunjungan langsung ke lapangan, dipastikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berkontribusi untuk kebangkitan ekonomi kita di 2022. Jadi harapan kami bahwa ekonomi bangkit, lapangan kerja tercipta, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terutama di sisi ekonomi digital dan produk-produk kreatif berkontribusi terus. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa keputusan Presiden tentang perpanjangan status pandemi COVID-19 sangat diperlukan. Hal ini menjadi dasar program pendanganan pandemi dan pembulihan ekonomi masih berjalan. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, keputusan Presiden nomor 24 tahun 2021 tentang perpanjangan status pandemi COVID-19 sangat diperlukan. Sebab Kepres ini menjadi dasar program pendanganan pandemi dan pembulihan ekonomi masih berjalan. Terlebih, pemerintah bertekad melanjutkan program pembulihan ekonomi nasional 2022. Dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 414,1 triliun. Jumlah tersebut jauh dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 744,77 triliun. Kita berharap di kuartal keempat pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 4,5-5 persen. Secara year on year adalah 3,7-4 persen. Sehingga dengan demikian masuk di tahun 2022 ini, kita bisa mendorong front loading daripada anggaran. Nah itu salah satu dari implikasi dari Kepres tersebut. Informasi terakhir, Presiden Joko Widodo menyebutkan jumlah individu yang masuk ke bursa investor pasar modal mengalami kenaikan dan didominasi oleh kaum beledial. Diharapkan kontribusi anak muda tersebut mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya pada peresmian pembukaan perdagangan bursa efek Indonesia. Dalam pidatonya pada peresmian pembukaan perdagangan bursa efek Indonesia, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa hilirisasi menjadi kunci dari kenaikan ekspor di Indonesia. Saat ini sektor bisnis, digital bisnis, dan konsumsi listrik juga mengalami pertumbuhan. Untuk konsumsi listrik dalam kategori industri naik 14,5 persen hingga 5,7 persen untuk sektor bisnis. Presiden juga menyebutkan jumlah individu yang masuk ke bursa investor pasar modal mengalami kenaikan 7,4 juta yang memiliki investor utama, yakni investor retail dari anak muda atau kaum milenial. Dengan kontribusi anak muda tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, masih akan banyak tantangan yang akan dihadapi, seperti kenaikan inflasi, pengaruh negara lain yang mengalami kelangkaan energi, dan juga kasus Omikron. Orang yang masuk ke bursa investor pasar modal, ini juga naik sangat tinggi sekali. Di 2017, tadi disampaikan oleh Pak Tau JK, 1,1 juta hari ini mencapai 7,4 juta investor utamanya, investor-investor retail, ini yang banyak dari anak-anak muda, milenial, gensi, semuanya masuk. Dan kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal digital GPR TV atau di media sosial GPR TV.id. Saya Mona Azari Nisa pamit, sampai jumpa.